Saya buat pertama itu di rumah, saya kasih rasa saudara-saudara dulu sama kawan-kawan Terus kawan-kawan kasih tau, Bon ini enak dimsumnya, kamu boleh salurkan, boleh jual Besoknya lagi saya buat lagi, saya coba online dulu kan, coba online itu dari satu ayam Saya jual online ke saudara-saudara, kawan-kawan melalui whatsapp kan, whatsapp media Terus saya jual dari instagram pun saya ini, saya promo, saya promosiin Buat story dari kawan-kawan, tolong-tolong dari kawan ke kawan lah pokoknya Pernah mencapai kita dalam 1.500 pieces, Alhamdulillah sekarang ini sudah mencapai 3 jutaan perharinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Tekurama Sabutera, sering disapa popon Karena saya keturunan ampun, jadi dipanggil popon Umur saya itu 28, ini meranjak 29, tinggal di Lamdingin, saya asal dari Pidijaya, Diparu Saya merantau ke Banda Aceh 2021, bulan 3 saya ke Banda Aceh, saya mulai bisnis usaha ini Saya lagi menjalankan usaha bisnis kecil-kecilan yaitu membuat dimsam, dimsam itu masakan Cina Dulu saya pernah belajar buat dimsam di Malaysia, inisiatif saya pulang ke Banda Aceh ini Gak tau mau buat apa bisnis apakan, jadi saya buatlah dimsam coba-coba disini Dulu saya disana itu pernah buat nasi goreng Pulang kesini pernah coba juga jualan nasi goreng, pernah mencoba 1 bulan Itu bulan, bulan berapa kemarin, bulan Februari, bulan 2, pernah jualan nasi goreng di Langugul Tapi karena PPKM, pandemi, tidak boleh menjalan kanan Jualan cuma dibatasi sampai jam 9 malam, jadi saya drop, gak bisa jualan lagi, 1 bulan itu udah gak jualan lagi Yang merah-merah itu kepiting, dia crab stick atas, yang mana, oh yang hitam itu mata ikan, sagu, mutiara, dimsam Satu ya, ayam Yang 10 atau 15? 10 ya, 1 Lebih satu, mau dua Sumpit ya Jadi ceritanya dari bisnis dimsam ini Pulang balik ke Banda Aceh, saya pernah duduk di sebuah cafe Disitu ada jual dimsam dengan harga yang lumayan tinggi Lumayan besar lah, harganya 18 ribu, itu isinya tiga Terus, kami duduk pesan, ya pesan saya ikut pesan kan 18 ribu Jadi isinya tiga Loh, kok 3 biji 18 ribu, mahal ya? Dari situlah inisiatif saya mau Aku juga boleh buat ini dimsam ini Tapi boleh gak dengan harga yang terjangkau Buat kalangan remaja Boleh gak harganya lebih murah lagi daripada ini Nah, terus saya tahu kan bahan-bahannya Tahu bahan-bahan cara semua olah pengolahan dimsam ini Ya, terus saya buat Mulai usaha dimsam Dari tahun berapa? Dari tahun 2021 Bulan 4, tanggal 15 Itu pun bulan puasa Ini pas bulan puasa Nanti selama puasa Pertama jualan? Pertama jualan bulan puasa Pertama jualan saya itu online Pertama jualan online satu minggu Jualan online satu minggu Buat apa? Saya buat pertama itu di rumah Saya kasih rasa saudara-saudara dulu sama kawan-kawan Terus kawan-kawan kasih tahu Bon, ini enak dimsamnya Kamu boleh salurkan, boleh jual Mana tahu ada rejeki Saudara pun dukung kayak gitu kan Pun ini boleh jual pun Ya udah Besoknya lagi saya buat lagi Saya coba online dulu kan Coba online itu dari satu ayam Dari satu dada ayam itu saya coba Dengan modal yang spesifik kecil Kami berdua buat dimsam ini Pertama jual online tadi Selama tiga bulan kami bertahan itu buat dua orang saja Kami buat berdua sama adik saya itu Saya jualan Pagi saya belanja Saya proses saya di rumah Semua-semua Belanja ayam Belanja sayur Semua kita buat di rumah Dua dengan adik saya itu Karena kemarin itu adik saya itu kuliahnya online ya Kuliahnya masih online Masih daring Sekarang ini udah offline kan udah kuliah Jadi dulu itu waktu saya sama adik saya ini Buat dimsam di rumah Seberapa cukupnya lah Seberapa sanggup ya Seberapa sanggup saya buat sama adik saya ini Ya alhamdulillah sanggup buat satu harinya Dalam 300 pieces 300 pieces Kami buat dimsam itu Sorenya kita bawa kesini Mau jam bukaan itu Dulu kita buatnya Pagi sampai siang Sorenya baru selesai ya semuanya Untuk sausnya pun saya buat sendiri Racikan saus semua saya buat sendiri Untuk proses dimsamnya saya buat sendiri Saus pun saya buat sendiri Jadi sorenya itu udah siap Selesai semua Baru kita berangkat kesini Berangkat ke lapak nih kan Pertama saya jualan itu Di depan kantor pertanian Sama adik saya Bertahan itu 3 bulan Bertahan itu saya jualan 3 bulan Dengan adik saya itu Terus alhamdulillah Bulan keempatnya saya udah pake karyawan Pake penolong lah istilahnya Saya gak mau disini Ada kata-kata karyawan Atasan sama bawahan Terus saya anggap semua ini sodara Karena saya menolong adik-adik saya sendiri ya Sekarang ini saya udah pake Untuk yang bantu-bantu saya di rumah Udah ada 5 orang Alhamdulillah Jadi saya gak kerja sendiri lagi lah Dulu saya kerja seorang-seorang kan Sama adik saya berdua Sekarang saya kerja 6 orang Gak saya sendiri Jadi paginya itu saya belanja Saya yang belanja Jadi yang di rumah itu Ada yang kerja lain di rumah Untuk yang proses bungkus lain lagi Yang potong ayam lain lagi Dan yang kukus bagian dapur itu lain lagi Untuk yang ngaduk-ngaduk ayam Yang gaul ayam itu lain lagi Jadi saya pake 6 orang sekarang nih Dengan saya ya 5 orang yang tolong saya sendiri Jadi 6 orang Dulu saya pernah jualan dimsum ini Dari modal 200 ribu bang Modal 200 ribu itu Gak apa kali ya kan 200 ribu itu saya merakit-rakit Alhamdulillah sekarang nih Modal saya per hari itu udah mencapai 1 jutaan Dulunya 200 ribu pengeluaran pertama Sekarang Alhamdulillah Satu jutaan Jadi dulu saya pernah beli ayam itu Coba dari satu ayam ya Satu ayam Saya itu bertahan satu minggu Terus saya coba Karena permintaan dimsum ini Semakin banyak ya Dalam minggu kedua itu Saya coba Tiga ayam Alhamdulillah bertahan juga satu minggu Tiga ayam itu Terus saya coba lagi Minggu ketiganya Minggu ketiganya saya coba itu Dalam enam ayam Enam ayam saya bertahan itu Sampai dua bulan Ke bulan ketiganya Alhamdulillah saya Mencapai ayam delapan Delapan ekor ayam Terus Mencapai Bulan ketiga itu Semakin Ini banyak ya Semakin naik Meningkat Itu bulan keempat Saya udah coba Dua belas ayam Dua belas ekor ayam Itu bertahannya sampai Sepuluh bulan Selama sepuluh bulan Saya masih pakai itu Sepuluh ayam Itu naik turun Naik turun saya jualan itu Ayamnya Kadang saya Di bawah sepuluh Nggak ada Tapi di atas sepuluh Rata-rata Saya potong ayam itu Selalu dua belas ekor Itu lima belas ekor Kadang pernah mencapai Tujuh belas Sampai dua puluh ekor ayam Itu dalam perharinya Alhamdulillah Sekarang ini Penjualan dimsum saya Mencapai Seribu Lima ratus Pises perharinya Dulu pernah Saya jualan Itu dari Seratus Pises perharinya Jadi Tiga ratus Pokoknya Dia semakin Step by step ya Meningkat Sekarang ini Alhamdulillah Mencapai Seribu Lima ratus Pises Kalau cerita Omset nih ya Omset dulu Saya pernah mencapai Satu hari itu Dua ratus ribu Bang Jadi kalau modal Tadinya dua ratus ribu Itu buat beli bahan-bahan lain Boleh bertahan beberapa hari ya Terus Dalam perharinya itu Saya dapat dua ratus ribu Saya putar lagi Dua ratus ribu itu Saya gak mau jajan Gak mau Gak mau belanja apa-apa Dua ratus ribu itu Saya manfaatkan Untuk putar modal saya Jadi saya Putar lagi Jadi Tambah ayam ya Tambah ayam Alhamdulillah Sekarang ini Sudah mencapai Tiga jutaan Perharinya Kalau belajar ini Saya memang Tukang buat bakso dulu ya Orang buat bakso Buat bakso ayam Bakso daging Saya buat itu Bakso ikan juga saya buat Sekarang ini Alhamdulillah Kita Mencapai penjualan itu 800 pieces Perharinya Tapi pernah mencapai kita Dalam 1.500 pieces Perharinya Itu Sebelum bulan puasa ya Selama bulan puasa ini Mungkin karena Jangkauan waktu ya Waktunya pun Tidak terlalu banyak Jadi kita punya waktu Masa dia Cuman Dua jam Sebelum buka puasa Jam 4 ke 5 6 Cuma dua jam Mau sampai buka puasa Kita jual Itu Dalam 800 pieces Tapi kalau ada Dim sum yang tinggal pun Kita boleh jual malam Kita boleh simpan Habis taraway Jam 10 kita buka lagi Sampai jam 12 malam Itu kalau ada Stok dim sumnya Sekarang ini Untuk kita buka Dari puasa Seribu dim sum Ludes Alhamdulillah Sebelum puasa Kita bukanya Dari jam 5 Memang orang tahu Semua yang langganan saya ini Customer saya Pasti tahu dia Jep pun pasti bukanya jam 5 Kita buka jam 5 Sampai jam 11 malam Kadang kalau sanggup duduk Ya sampai jam 12 malam Jadi kan Cerita pertama ini Saya buka dim sum ini Dulunya saya pernah jualan Nasi goreng Di langgugup Di semia premium Itu pernah saya buka Satu bulan Macam Nasinya Boleh lah Tapi kalau nasi saya itu Kalau enak Dibilang Enak ya Enak juga Dibilang gak enak Ya gak tahu Di mulut orang itu Gimana ya kan Terus Satu bulan saya jualan Satu bulan saya jualan Agak macam Disini kan Lagi pandemi Indonesia kan Jadi Aceh pun Ikut Pandemi ini Tutup sampai jam 11 malam Eh jam 8 Jam 9 malam Jam 9 malam itu Tutup Itu PPKM Jadi drop lah saya kan Di bulan puasa itu Mau gimana lagi ya Mau jualan dari jam 5 Jam 5 start jualan Sampai jam 9 Itu mau yang beli Siapa Yang makan siapa Coba kan Nah gak tahu Terus Ini nasi goreng Masih berjalan nih Kita jualan nasi goreng Pas puasa ya Pas puasa Pas puasa yang Puasa keberapa Kemarin itu Kita buka puasa di luar Terus Pas buka puasa itu Kita pesan lah Dim sum ini Ada tahu dim sum kan Dari isi 3 itu Saya tengok macam Mahalan 3 18 ribu Ada yang Rasa lain Ada yang 3 20 ribu Nah itu Nasi goreng saya Masih jualan Terus Besoknya lagi itu Saya kasih tahu Sama adik saya Saya boleh Abang boleh buat ini Dim sum ini Ya betul bang boleh buat Ya abang boleh buat Coba aja bang buat Besoknya saya coba buat Dari separuh ayam Separuh ayam Separuh daging ayam Saya coba buat Lepas itu Esoknya saya kasih rasa Di orang Kasih rasa di orang Katanya Bang enak bang Tapi kurang ini sikit Ya udah Saya kasih perubahanan Agak ada berubah sikit So besoknya lagi Cimana deh Enak Enak bang Ini sudah bang Ya udah besoknya lagi Saya coba Saya coba Terus nasi goreng ini Cerita nasi goreng Saya masih buat Nasi goreng itu Selang satu minggu Saya Tutup nasi goreng Saya jual ini Dim sum ini Online Saya jual online Ke saudara-saudara Kawan-kawan Melalui whatsapp kan Whatsapp media Terus saya jual Dari instagram pun Saya ini Saya promo Saya promosiin Buat story Dari kawan-kawan Tolong-tolong Dari kawan ke kawan Pokoknya Terus dari mulut ke mulut Dalam jangka Satu minggu itu Udah permintaan pasar itu Kawan saya minta Eh Apun Ini Kamu buka aja lapak Kamu buka aja lapak Jadi Ada kawan saya kerja Di kantor pertanian Dia kerja di kantor pertanian itu Katanya di depan Kantor pertanian Ada lapak Lapak kosong Pun Coba aja disanapun Nanti saya rekom disitu Nanti kalau ada apa-apa Kasih tau saya Yaudah saya jualan Di depan kantor pertanian Nah disitulah Satu minggu Saya jual Dua hari Saya jual itu Nasi goreng Saya gak jual lagi Selama puasa Saya tutup Gerobaknya Saya bawa pulang ke rumah Alhamdulillah Disini saya udah jalan Orang pun Satu minggu itu Orang nyari saya Cik pun Ada buka dimsang hari ini Jadi dari situlah Cik pun macam Terharuan Terasa Eh Orang nyari juga Air punya dimsang ini Yaudah besoknya Saya buat lagi Lebih banyak lagi Kan orang Tanya-tanya Kenapa Cik pun Kenapa dimsang ini Cik pun Malaya Emang Cik pun dari Malaysia Jadi nama Nama pertama Ini ya Menarik sebetulnya sih Lucu bagi saya Kalau diceritain Malu juga sih Kenapa Lahir Cik pun Padahal bukan Cik pun kan Dipanggil saya Nama keseharian itu Dipanggil popon Akrabnya dipanggil popon Sekarang ini Dah dijeluki Nama Cik pun Malaya Jadi nama Cik pun Malaya itu Dulunya saya Di pernah di Malaysia Saya kerja di Malaysia itu Sebagai koki ya Koki chef Tapi Disana bukan Bukan chef ya Saya tukang masak biasa aja Kalau chef itu Namanya terlalu High class Tapi saya Tukang masak biasa aja Tapi belakang Terus Dulu waktu Masa saya di Malaysia Kakak saya itu Mengandung Mengandung Jadi Keponaan saya Ada dua nih Dari kakak saya ini Yang dua ini Panggil saya Namanya Cik Putra Karena nama saya kan Putra tadi ya Terus yang ketiga ini Saya gak Gak dapat hadir Jadi Kakak saya melahirkan Masa saya di Malaysia Lahir dia itu Besar lah dia Dia tanya Cik Pun mana Katanya Cik Pun mana Cik Pun di Malaysia Oh Cik Pun Malaya Dia sendiri yang panggil saya itu Cik Pun Malaya Cik Pun di Malaysia Jadi Cik Pun itu di mana Cik Pun di Malaya Lahir nama ini Nama Cik Pun Malaya Itu saya ambil dari Nama Apa dari Konaan saya ini Dipanggil Cik Pun mana Cik Pun Dia panggil saya Cik Pun Cik Punnya di Malaysia Jadi Cik Pun Malaya Waktu pulang Eh Cik Pun Malaya Ada pulang katanya gitu Jadi Saya buka lah nama ini Cik Pun Malaya Jadi nama ini Saya bawa-bawa kan Dim Sum Cik Pun Malaya Selalu potong ayam itu Kita buang kulit Sama tulang Terus Saya ambil yang ayam Isinya aja Itu dagingnya saya aja Yang diambil Terus saya ambil ayam itu Dari pagi Saya bawa pulang ke rumah Bawa balik ke rumah Habis itu Saya belanja di pasar Sudah belanja sayur-sayur Semua-sema Saya belanja di pasar Bawa pulang ke rumah Nah disitulah jam berapa Jam tujuh tadi Saya bangun Jam delapan Saya proses pergi ke pasar Pergi ke pasar Pulang ke rumah Sampai ke rumah Baru kita proses ya Setiap hari Kita buat Dim Sum itu Dari jam delapan Kita mulai Kalau selama bulan puasa ini Kita mulai Proses buat Dim Sum ini Dari jam lima Jam lima subuh Setelah subuh Kita langsung buat Dim Sum Sahur Baru buat Dim Sum Gitu Terus Sampai ke rumah nanti Kita prosesnya Ayam dipotong-potong dulu ya Ayam dipotong Terus kulitnya itu dibuang Ampas-ampasnya itu Semua dibuang Lemak-lemak semua dibuang Yang tinggal cuman Dada ayam sahaja Dada ayam itu Sama daging pahak Boleh ambil ya Boleh diambil Terus Yang ini potong-potong Yang potong-potong ayam itu Lain Yang potong-potong sayur juga lain Nanti dibagi Ada bagian masing-masing Yang prosesnya ini Terus nanti dari resep itu Bumbu-bumbu Segala macam Dari saya sendiri Itu saya yang buat Saya proses sendiri Nanti saya tinggal kasih Buat Ini Karyawan saya Tinggal diproses Saya gimana cara buatnya Semua saya sudah ajarin itu Nanti Dari ayam udah dipotong-potong tadi Kita timbang Kita timbang Jadi biar akurat Jadi ayam itu ditimbang Semua bumbu-bumbu tadi Juga saya timbang Minyak segala macam Saya timbang itu Terus ayam tadi ditimbang Dalam Satu Satu kilo ayam Satu kilo ayam Nanti saya buat Dari beberapa bumbu ya Untuk satu ekor ayam itu Contohnya saya buat Takaran bumbu Untuk satu kilo ayam Terus minyaknya juga gitu Untuk satu kilo ayam Jadi alhamdulillah Sekarang ini Kita udah mencapai Sepuluh kilo ayam Sepuluh kilo ayam Tembus Lima belas kilo ayam juga Alhamdulillah Kalau rasa dimsam ayam itu Kita Pakai topping di atasnya itu Cuma Pakai wartel doang ya Wartel sayur Kita tempel di atasnya Itu jadi dimsam ayam Terus untuk selanjutnya Ada dimsam kepiting Kalau dimsam kepiting itu Itu kita pakai kepitingnya itu Kepiting Yang frozen food Kita beli di Di pasar Bukan di pasar sini Kita carinya di Apa Di Macam sualayan ya Macam sualayan gitu ya Itu ada topping ini Kita buat Proses untuk kepiting itu Yang frozen food Kita blend Dalam ayam Jadi Yang kepiting ini tetap ada ayamnya Ada ayamnya Jadi topping atasnya itu Kita buat Crab stick Jadi nampak Mana kepitingnya itu Ada crab stick Terus untuk udang Untuk udang ini juga kita Dalam satu hari Kita Buat satu kilo udang Kita campur dalam ayam Kita blend Sama-sama Terus toppingnya itu pun kita buat Udangnya itu nampak udang asli gitu Udang fresh ya Kita buat perharinya Jadi untuk udang itu Kita masukkan dalam Adonan dimsam tadi Kita bungkus Jadinya udang Dimsam udang Untuk rumput laut juga gitu Untuk rumput laut itu Isi dalamnya juga sama sih Ayam sebetulnya Tapi topping luarnya itu Yang kita buat Kulit Kulit norinya itu Kulit nori Kulit sushi Kita bungkus dari luar Jadinya Rumput laut Dimsam rumput laut Dan untuk mentai ini ya Mentai ini Itu bumbu rahasia itu Ada di saya sendiri Saya buat Dimsam mentai ini Kita bakar ya Dimsamnya nanti dibakar Sausnya diracik dulu Dibakar Terus Topping atasnya itu Kita tabur nori saja Kita buat nori Nori di atasnya itu Ya jadilah Dimsam mentai Tapi untuk Rasa nanti Dari saya sendiri Mungkin Beda dari dimsam yang lain Untuk dimsam Ayam Udang kepiting Kita buat harganya sama ya Kita gak jual Per satuannya Per piece nya Tapi kita buat Per porsinya Yang menariknya disini nih Dim sum chip pun malah ya Itu ada per porsi Jadi kalau porsi 10 ribu Itu isi 3 Yang 15 ribu Isinya 5 Kalau beli 20 ribu Isinya 7 Jadi beli 50 ribu Isinya 17 Nah gimana nih Jadi kalau isinya 10 ribu itu Dim sum ayam Udang kepiting itu Isinya 3 Kalau 10 ribu Itu sama Mau kita mix Campur itu juga sama Harganya Untuk dim sum ayam Juga sama 3 juga 10 ribu Udang juga 3 10 ribu Kepiting juga 3 10 ribu Nah untuk 15 ribu ini kan 15 ribu Isinya 5 Dicampur pun sama Kecuali Dim sum rumpu laut Nah ini kan Cerita rumpu laut Di bandageh ini Harganya Meningkat deh Harganya agak tinggi sedikit Jadi kita jual pun Isi 4 15 ribu Untuk rumpu laut Nah terus Untuk dim sum mentai Itu harganya 25 ribu Isinya 5 Nah itu bedanya Dibakar sama sausnya aja Itu saus racikan Dari saya sendiri Saus racikan rahasia Makanya itu mahal sikit Dulu saya jualan dim sum ini Mulai dari meja Meja kecil Di belakang mobil Saya jual itu pakai mobil Pakai mobil Di belakang mobil itu Di belakang banner Saya buka Buka belakang mobil itu Pintu belakang saya buka Saya letak meja di depan Banner saya Saya lengketkan di depan Saya lim Di depan Di belakang mobil itu Terus Saya jualan ya Di atas meja Di belakang mobil Itu dulu Saya pakainya Mobil keluarga Saya jualan mobil keluarga Bertahan Selama 10 bulan 10 bulan Mau 11 bulan Saya masih pakai Mobil keluarga saya Jadi bukan mobil saya sendiri Yang kawan-kawan tahu Ini mobil saya kan Bukan itu mobil keluarga saya Tapi selama 10 bulan Alhamdulillah Saya sendiri Dapat ini Dapat Menabung ya Menabung Alhamdulillah sekarang ini Selama penjualan 1 tahun Saya bisa beli mobil sendiri Alhamdulillah Ini menarik sikit ya Alhamdulillah Selama saya berjualan dim sum ini Jadi Berapa bulan 2 bulan Saya jual dim sum Itu saya sering duduk di cafe ya Sering malamnya Saya duduk pulang kerja Jadi saya kenal Satu Perempuan ya Kenal satu perempuan Itu kenalnya pun Dari dim sum ini juga Dia Pernah beli dim sum disini Ya disitu saya kenal Pas mau duduk Nongkrong Saya Lihat lagi dia Jadi saya Apa Senyum Disitulah Ini kayak kenal kan Ngoprol-ngoprol Jadinya Alhamdulillah Sekarang saya udah tunangan Sama si perempuan ini Jadi cerita yang menarik disini itu Di dim sum ini Saya ketemu jodoh Selama saya buka dim sum ini Hal yang paling Sedih ya menurut saya Itu ada papa Ayah angkat saya Ayah angkat saya dari selimung Dia itu selalu cari saya itu Dimana ya Popon selama ini dimana Dulu dia pernah Pernah jumpa saya terakhir 2016 Jumpa saya terakhir 2016 So dia cari saya kan Ke Banda Aceh Dia datang ke Banda Aceh Mau cari saya Buat ada acara pesta di kampung Carilah ke Banda Aceh Cari Popon jualan dimana Dia cari Itu satu minggu sebelum dia meninggal Dia cari saya ke Banda Aceh Rupanya popon Di depan SD24 Lampining Dia jualan Sampai kesini Baru dia undang Dia undang pokoknya Dia bujuk saya Datang kesana Dari dulu dia pengen Saya datang tuh Sama calon istri saya Alhamdulillah Saya pun udah punya calon istri Terus saya bawa kesana Dia pun udah kenal Sama ayah angkat saya ini Terus ya Satu minggu selang Lepas itu Ayah meninggal Itu Bapak angkat saya Itu dekat sekali sama saya Tiga hari berselang Meninggalnya Bapak ini Mama angkat saya pula Meninggal Saya di luar sana Rame mama angkat Ada mama angkat Ayah angkat Yang dekat-dekat sama saya Itu udah jadi saudara Macam saudara sendiri Buat anak-anak muda Jangan pernah menyerah Pantang menyerah Jadi setiap usaha Yang kalian lakukan itu Pasti ada hasilnya Setiap usaha Usaha yang kamu kerjakan itu Walaupun penat sangat pun Itu akan ada hasilnya Selain kita yang menolong Diri kita sendiri Tidak akan ada orang lain Yang menolong kita Percaya itu Harapan saya Untuk ke depan ini Saya bisa menaikkan Haji orang tua Saya insyaallah Amin Kedepannya Saya harus bisa Membuka satu lapak Khususnya dimsum Tapi Saya buka Itu dalam bentuk kuliner Disitu nanti Saya akan Buat semua Minuman Dari segala macam Makanan Goreng-goreng Mau nasi goreng Semua nanti Kita buat Dalam satu 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 tempat Itu di kuliner Insyaallah Itu harapan saya Kedepannya Saya insyaallah Boleh buka Nama saya Ijerul Saya udah Mau tiap hari Beli Dinsam ini Di mulut saya Cukup cocok Dengan khas Malaysia Kayaknya Kayaknya di Bandar Aceh ini Baru satu Makanya saya pilih Di sini aja Tiap hari ini Alhamdulillah Cocok dengan mulut Dan anak keluarga saya Di sini cocok sekali ini Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan adat seperti ini Bisa membangkit Ekonomi Yang lain Mungkin membuat contoh Di arah yang lain Di Aceh ini Insyaallah ini cocok sekali Ini makan ini Buat kita orang Aceh Apalagi khas Malaysia Sama antara Aceh dengan Malaysia Sejalan Dan Setingkat ya Insyaallah Mudah-mudahan Bisa bangkit di tempat lainnya Apa paling suka Apa rasa apa pak Saya kalau paling suka Ayam pun suka Udang suka Semua pilihan Menu ini Cocok Keluarga saya pun Udah sering beli Semua cocok yang dia makan Insyaallah Mudah-mudahan Ini baru satu cabang Lebih mudah Macar rakyat lain Mungkin kalau dari Ulele Jauh ke sini Jauh ke sini Mungkin Pengusaha ini Bisa membuka Cabang-cabang Berapa tempat yang lain Untuk memudahkan pelanggan Mungkin Apalagi sekarang BBM kita lagi naik Kalau dari Ulele ke sini Habis biaya BBM Lebih Nggak sanggup beli lagi Dinsam ini Kalau bisa Kami doakan Mudah-mudahan Lebih membangkit Bisa buka cabang Di tempat lain Kalau bisa Sepuluh tempatnya Darussalam Karena Kayaknya masyarakat Aceh Sesuai dengan Makanan kita Alhamdulillah Tidak ada ragu Dengan makanan kita Halal 100% Mantap Insyaallah Saya lagi Anak dituntut Tiap hari harus beli Walaupun nanti Tidak ada uang Bagaimanapun Saya cari uang Untuk Dinsam Satu hari Lima biji Harus saya cari Alhamdulillah Terima kasih Buat tim Ceritain Usaha Udah datang Udah menyempatkan Datang nih Udah ada waktu Datang ke Dinsam saya Lapak yang di Lampineng Terima kasih juga Kepada Semua pendukung-pendukung Popon Pendukung Cipon Kawan-kawan Saudara Adik-adik Cipon Semuanya Yang udah Tolong Cipon Dari 0 Sampai 99% Saat ini Cipon Berkembang Alhamdulillah Buat tim Ceritain Usaha Terus berkembang Dan terus Maju Bangkitkan Anak muda-anak muda Yang ada di Indonesia Amin Terima kasih I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Amin Amin I'll see you next time